Jembatan Jengbiru Beroperasinya Jembatan Jengbiru di Kabupaten Kediri berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di sekitarnya, khususnya di akses sisi barat laut, yaitu di Jalan Pegemrican dan Jalan Merbabu yang berada di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto. Karena itu, Dinas Perhubungan telah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Didik Catur, membenarkan terkait peningkatan kepadatan arus lalu lintas yang terjadi. Peningkatan volume kendaraan itu tidak seimbang dengan kondisi jalan yang sempit. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas, di suhub Kota Kediri sudah menyiapkan sejumlah rencana. Namun begitu konsep rekayasa lalu lintas itu masih akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Sat Lantas Polresta Kediri. Sedangkan terkait tikungan Simpang Tiga Merican yang sempit, Dinas Perhubungan Kota Kediri berencana menerapkan pengalihan arus untuk kendaraan tertentu. Tujuannya untuk meminimalisasi kendaraan yang melintas di jembatan yang baru diresmikan pada Jumat 26 Juli lalu. Untuk diketahui, semenjak jembatan yang terputus selama 10 tahun itu resmi beroperasi, jalur itu menjadi akses utama kendaraan dari arah Kabupaten Nganjuk menuju Kediri, pun dari arah Kediri Timur menuju Nganjuk yang lebih dekat melalui jembatan Jong Biru.